Pujil Guru Agung Buda, Namo Buddhaya. Malam ini kembali kita berkumpul untuk membahas Samyutanikaya 3, nomor 2, Purwisa Suta yang akan dibahas oleh Dr. Kindela Yunia. Namun sebelumnya, kita akan menghormat Guru Agung Buda. Kita akan bacakan nama Karapata. Mari kita bersama-sama bersikap Anjali. Arahang Sama Sambuddo Bagawa Buddang Bagawantang Abi Wademi Swakato Bagawata Dammo Dakmang Nakmasami Supatipano Bagawato Sawaka Sanggo Sanggang Nakmami Selanjutnya, layar dan empat saya silakan untuk Dr. Kindela. Terima kasih, Bu Ratna. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di malam hari ini. Juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Sebelum mulai, Bapak-Ibu semua, marilah kita beranjali memenjamkan martah karena saya akan membacakan wadana Sebagai pujian dan penghormatan awal kepada Yang Maha Suci Buddha. Nakmu atasabagawato Arahato Sama Sambudasa Nakmu atasabagawato Arahato Sama Sambudasa Nakmu atasabagawato Arahato Sama Sambudasa Iya Supihotu Namu Budaya Kita sekarang Ke SN 3.2 Purisa Suta Ijin saya screen ya, Bu Ratna Selamat menikmati Iya, sudah terlihat, Bu Ratna? Sudah ya? Sudah, iya Kita hari ini sampai kepada Sambudasa Nikaya 3.2 Yaitu Purisa Suta Atau tentang seseorang Suta ini memang pendek saja ya Seperti Sambudasa yang lainnya Hanya terdiri dari status Tansa Di sini saya masukkan dalam bahasa palingnya Kita lewat saja ya Nah, Purisa Suta Purisa Suta ini Dibabarkannya di Sawati Pada waktu itu Raja Pasanadi dari Kosala Mendatangi Sang Bagawa Dan beliau bertanya kepada Sang Bagawa Setelah menghormat ya Setelah menghormat Duduk di satu sisi Raja Pasanadi dari Kosala Bertanya kepada Sang Bagawa Seperti ini Yang mulia Ada berapa halkah Yang ketika muncul dalam diri seseorang Muncul untuk mencelakainya Memberikan penderitaan Dan ketidaknyamanan kepadanya Lalu Jawaban Sang Bagawa adalah Ada Baginda Aduh maaf sebentar Ini Maaf sebentar ya ada Ada trouble sebentar sedikit Jawaban Sang Buddha adalah Ada Baginda Ada tiga hal yang ketika muncul dalam diri seseorang Muncul untuk mencelakainya Memberikan penderitaan dan ketidaknyamanan kepadanya Apakah tiga hal ini Keserakahan Kebencian dan delusi Ini adalah tiga hal Yang ketika muncul dalam diri seseorang Muncul untuk mencelakainya Memberikan penderitaan dan ketidaknyamanan kepadanya Jadi Isi dari suta ini hanya satu stansa saja Yaitu keserakahan Kebencian dan delusi Muncul dalam diri seseorang Melukai seseorang yang berpikiran jahat Bagaikan buahnya sendiri yang menghancurkan bulu Kalau dalam bahasa Pali Saya tuliskan disini Keserakahan adalah loba Kebencian itu dosa Dan delusi adalah moha Atau kegelapan batin Sekarang Mengapa loba dosa dan moha ini Bisa mencelakai seseorang Loba dosa dan moha ini Dikenal sebagai Tiga akar kejahatan Jadi semua kejahatan itu berasal dari tiga ini Loba dosa dan moha Dan akar dari semua akar kejahatan adalah moha Karena seseorang berbuat dengan loba Atau keserakahan Berbuat karena dosa Atau kebencian Di dalamnya pasti Disebabkan karena adanya moha Kebodohan atau kegelapan batin Atau ketidaktahuan Tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk Inilah Maka disebut oleh Sang Buddha Sebagai Tiga hal yang ketika muncul dalam diri seseorang Itu akan mencelakainya Akan menyebabkan penderitaan Apabila muncul ketiga akar kejahatan Ini dalam diri seseorang Kita lihat bagaimana sih hasilnya Atau akibat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan Dengan loba, dengan dosa, atau dengan moha Nah disini yang saya tampilkan di dalam slide ini Adalah akibat atau hasil yang akan kita terima Pada saat nanti kita telah meninggal Atau di dalam kehidupan yang kedua Apabila seseorang atau kita itu berbuatnya banyak Berdasarkan keserakahan atau keloba Maka setelah kelahiran kita berakhir yang sekarang ini Di kelahiran kita yang selanjutnya Kita akan terlahir di alam peta Atau setan Atau asalam asura Alam asura Alam raksasa Nah lalu apabila kita yang dominannya adalah dosa Atau kebencian yang sering kita lakukan Maka setelah kematian Akan membawa kita Dilahirkan kembali di alam niraya Atau alam neraka Sedangkan moha Atau kebodohan batin Atau kegelapan batin ini Akan membawa kita di lahiran ke alam binatang Nah ini adalah Mengapa ketiga hal ini Yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan Akan menyebabkan penderitaan Ini contoh untuk kehidupan kita selanjutnya Tetapi sesungguhnya Dalam kehidupan kita yang sekarang Bahkan saat kita telah melakukan Perbuatan tersebut pun Kita akan Mendapatkan ketidaknyamanan Contoh yang paling sederhana Yang mungkin juga Saya rasa Semua orang pernah mengalaminya ini Seperti contohnya loba Kita sekarang misalnya sedang Katakan kita lagi lapar Laper Terus kita mencari makanan Pas kita mendapatkan makanan yang Rasanya nikmat Yang cocok Karena saking laparnya Kita makan Kita makan banyak Rasanya kalau orang lagi lapar Makan itu bisa melebihi dari biasanya Karena rasa laparnya Belum ketutup Karena makannya cepat Jadi nambah Dan makanannya enak Nambah Akhirnya kekenyangan Akhirnya kekenyangan yang didapat apa? Perut tidak nyaman Perut tidak nyaman Itu adalah hasil atau akibat dari Keserakahan Yaitu kita seraka dengan makanan Yang kita makan melebihi yang kita butuhkan Langsung kita dapatkan kan Akibatnya perutnya tidak nyaman Itu penderitaan juga ya Akhirnya ya Walaupun kita kenyata Tapi kalau perut tidak nyaman Juga tidak enak Itu salah satu hal Kalau sedangkan contoh yang Kebencian atau dosa Misalnya sekarang kita lagi Marah Karena misalnya tiba-tiba Ada orang yang mencelah kita Atau menyalahkan kita Padahal kita tidak salah Lalu kita marah Saking marahnya Apa yang terjadi dalam tubuh kita Jantung berdebar-debar Naik ya Kalau di tensi Pasti naik juga Tensi Kalau marahnya hebat Bisa juga kita Merasakan Kesemutan Di wajah Di tangan Dan sebagainya Itu adalah Akibat dari perbuatan Tidak baik Yang tidak bermanfaat Yang kita Kita rasakan Pada saat itu juga Setelah kita melakukannya Di situ Itu menyebabkan Penderitaan Kalau yang ini Yang di dalam slide ini Adalah penderitaan Yang akan menyerat kita Ke kehidupan selanjutnya Ke alam selanjutnya Kita akan Masuk Atau terlahir kembali Di alam yang Menderita Sedangkan yang langsung Seperti tadi Sekarang Kita lanjutkan Supaya kita bisa Mengurangi Atau menghindari Atau menekan Loba dosa Dan moha Dalam diri kita Tentu pertama Kita harus tahu dulu Kita harus mengenali dulu Yang dimaksud dengan Loba itu apa aja Yang termasuk Loba itu Apa aja Kita lihat Satu persatu sekarang Loba Loba itu Terdiri dari Tiga Dia punya Tiga satu kelompok Loba itu Yaitu Loba Serakah Kemelakatan Diti Pandangan salah Dan mana Atau kesombongan Ini adalah Yang termasuk Kedalam kelompok Loba Yang harus Kita Ketahui Ya Harus kita kenali Apabila terjadi Atau timbul Di dalam Batin kita Terdiri dari Tadi Loba adalah Keserakahan Atau Kemelakatan Terhadap Objek-objek Atau Bentuk-bentuk Fenomena-fenomena Batin Yang menyenangkan Bagi kita Lalu Diti Diti Pandangan salah Yaitu Tidak percaya Atau Penolakan Terhadap Hukum karma Penyangkalan Bahwa suatu Tindakan itu Akan memiliki Konsekuensi Atau Biasa disebut Dengan nihilisme Ini adalah Ajaran Dari Ucada Diti Lalu yang kedua Adalah Kekeliruan Ketika seseorang Mengidentifikasi Lima agregat Sebagai diri Atau yang Lebih dikenal Sebagai ajaran Sasatpa Wada Sasatpa Diti Dalam ajaran ini Dipercaya Mereka percaya Akan adanya Suatu Entai Permanen Adanya Suatu jiwa Suatu identitas Diri Karena Mereka Itu Mengidentifikasi Lima agregat Itu sebagai Satu kesatuan Sehingga Dengan kata lain Dimulah Yang disebut dengan Ini adalah Diriku Jadi Menganggap Lima agregat Dalam diri kita Yaitu Rupa Wedana Perasaan Sanya Persepsi Sankara Bentuk-bentuk Menta Dan Nyanak Kesadaran Itu Sebagai Adanya Suatu diri Suatu diri Yang kekal Kekal Ini adalah Pandangan Keliru Untuk Lengkapnya Diti Ada berapa Macam Dijabarkan Di dalam Brahma Jara Sutta Ada 62 Macam Pandangan Sutta Di dalam Maha Tatarika Sutta Katakan Tidak ada Yang diberikan Tidak ada Yang dipersembahkan Tidak ada Yang dikorbankan Tidak ada Buah Atau akibat Dari perbuatan Baik Dan buruk Tidak ada Dunia ini Tidak ada Dunia lain Tidak ada Ibu Tidak ada Ayah Tidak ada Makhluk-Makhluk Yang terlaki Kembali Secara Spontan Tidak ada Para Petapa Dan Brahmana Yang baik Dan mulia Di dunia Ini Yang telah Menembus oleh diri Mereka sendiri Dengan pengetahuan Langsung Dan menyatakan Dunia ini Dan dunia lain Ini adalah Pandangan Salah Pandangan Salah Yang dijabarkan Di dalam Maha Tantan Sutta Yang dimaksud Tidak ada Ibu Tidak ada Tidak ada Hasil Dari perbuatan Baik Atau Perbuatan Buruk Yang akan Yang Kita Lakukan Jadi mereka Memandang Tidak ada Hukum Karma Tidak ada Hukum Karma Tidak ada Hasil Dari Perbuatan Baik Atau Tidak ada Hasil Dari Perbuatan Dan juga Tidak ada Seorang pun Yang telah Menembus Atau Mencapai Pencerahan Oleh diri Mereka Sendiri Yang Menyatakan Adanya Kelahiran Kembali Atau Kelahiran Setelah Kematian Kita Di dunia Ini adalah Pandangan Salah Di dalam Mahasat Tarikasuta Kita Lihat Di dalam Pati Sambidamaga Yang dimaksud Dengan Tadi Sakayaditi Atau Pandangan Salah Tentang Diri Yang Kekal Itu Karena Apa Karena Seseorang Menganggap Rupa Atau Badan Jasman Ini Sebagai Diri Sebagai Diri Menganggap Perasaan Wedana Itu Sebagai Diri Pencerapan Atau Sanya Sebagai Diri Sankara Atau Bentuk Bentuk Mental Itu Sebagai Diri Dan Terakhir Winyana Atau Kesadaran Sebagai Ini Adalah Pandangan Salah Sehingga Seseorang Menyatakan Atau Merasa Ini Adalah Diriku Itu Adalah Fenomena Dari Ditya Lanjutnya Nah Sekarang Mana Itu Kesombongan Mana Atau Kesombongan Ada Pikiran Yang Membandingkan Dan Perbandingan Ini Bersifat Egosentris Bersifat Egosentris Itu Bersenter Atau Berpusat Kepada Diri Sendiri Ada Tiga Tipe Mana Yaitu Yang Merasakan Atau Perbandingan Merasa Diri Lebih Dibanding Yang Lainnya Lalu Kesombongan Yang Setara Dan Kesombongan Yang Merasa Lebih Lendah Masing-masing Terbagi Menjadi Tiga Lagi Akhirnya Menjadi Ada Sembilan Mana Atau Sembilan Kesombongan Dimana Seseorang Membandingkan Dirinya Atau Miliknya Dengan Orang Lain Merasa Lebih Baik Dengan Orang Lain Atau Bukan Merasa Setara Atau Bahkan Merasa Lebih Rendah Yang Disebut Dengan Rendah Diri Atau Lebih Rendah Itu Adalah Wujud Dari Mana Jadi Ada Tiga Loba Diti Mana Itu Adalah Yang kita Kenal Sebagai Papanca Loba Itu Sama Dengan Tanha Jadi Tanha Mana Dan Diti Disebut Papanca Papanca Adalah Berarti Perkembangan Mental Atau Proliferasi Konseptual Konseptual Yang Berkembang Berkembang Mereka Bertiga Ini Akan Membuahkan Dan Memperpanjang Kita Di Dalam Lingkaran Samsara Atau Lingkaran Tumimbalahir Dan Penderitaan Keadaan Proliferasi Mental Itu Disebut Nipapanca Yang Merupakan Sinonim Dari Nibana Ketiadaan Dari Papanca Ini Karena Papanca Inilah Yaitu Tanha Diti Mana Maka Kita Itu Akan Terlahir Kembali Atau Kita Terus Berputar Di Dalam Lingkaran Sangsara Di Dalam Lingkaran Tumimbalahir Kita Lahir Kembali Lahir Kembali Karena Adanya Panca Ini Tanha Diti Mana Karena Tanha Adanya Napsu Diinginan Seseorang Menginginkan Selalu Lima Agregat Ini Sebagai Milikku Jadi Seseorang Menganggap Tubuh Kita Ini Perasaan Ini Milikku Badan Jasmani Ini Milikku Persepsi Ini Milikku Bentuk Bentuk Mental Milikku Kesadaran Adalah Milikku Karena Dengan Berpikir Demikian Maka Tanha Itu Muncul Terus Muncul Terus Muncul Karena Tanha Lalu Mana Pikiran Yang Membandingkan Tadi Membandingkan Diri Kita Atau Milik Kita Dengan Orang Lain Lalu Membandingkan Lima Agregat Ini Juga Dengan Orang Lain Sehingga Timbulah Pandangan Ini Adalah Aku Diri Inilah Aku Sedangkan Diti Pandangan Keliru Atau Pandangan Salah Dimana Seseorang Mengidentifikasi Lima Agregat Sebagai Diri Dia Percaya Adanya Suatu Entitas Yang Permanen Atau Jiwa Yang Kekal Dan Identitas Diri Yang Diidentifikasi Dalam Lima Agregat Adalah Sebagai Diriku Ini Adalah Diriku Karena Kita Menganggap Diri Ini Atau Pancak Anda Ini Adalah Milikku Pancak Anda Ini Adalah Aku Pancak Anda Ini Adalah Diriku Dengan Berpikir Demikian Kita Tidak Akan Terbebas Dari Lingkaran Sangsara Inilah Yang Menyebabkan Kita Menderita Karena Loba Karena Loba Yang Tadi Jadi Seseorang Apabila Dalam diri Seseorang Muncul Loba Maka Ketidak Nyamanan Dan Penderitaan Akan Mengikutinya Terus Lalu Sekarang Kita Lihat Yang Kelompok Kedua Yaitu Dosa Atau Kebencian Dosa Atau Kebencian Atau Ketakutan Atau Ketemasan Dan Sebagainya Itu Termasuk Yang Termasuk Di dalam Kelompok Dosa Ada Empat Yang Tadi Dosa Sendiri Kebencian Atau Ketakutan Lalu Isak Iri hati Iri hati Terhadap Apa yang Dimiliki Orang Lain Kita Tidak Senang Atau Kita Merasa Iri Terhadap Sesuatu Yang Dimiliki Orang Lain Yang Melebihi Kita Lalu Macaria Macaria Adalah Kekikiran Kekikiran Lalu Kekutak Yaitu Penyesalan Atau Kekhawatiran Kita Lihat Satu Persatu Yang Pertama Itu Dosa Yang Termasuk Kedalam Dosa Adalah Kemarahan Kekerasan Pikiran Atau Kejam Kebencian Atau Lihat Buruk Dosa Tidak Hanya Liar Atau Kasar Tetapi Juga Menekan Dan Mengakibatkan Perasaan Rendah Diri Dan Penuh Ketakutan Duka Cita Kesebihan Ketakutan Ketakutan Marah Dendam Menggertak Menyerang Merencanakan Pembunuhan Itu Adalah Semuanya Karena Dosa Dosa Ada Dua Dua Macam Dua Tipe Yang pertama Adalah Tipe Yang Meningkat Yang pertama Adalah Tipe Yang Menurun Tipe Yang Meningkat Adalah Kemarahan Yang Memuncak Yang Membuat Seseorang Menjadi Marah Sehingga Dia Bisa Bersifat Kejam Menjadikan Sikap Asar Dan Siap Untuk Melakukan Suatu Kriminalitas Atau Tindakan Tindakan Yang Jahat Bisa Sampai Membunuh Membunuh Karena Amarah Karena Benci Yang Memuncang Bentuk Dosa Yang kedua Adalah Kemarahan Yang Tertekan Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Rendah Diri Sedih Menderita Duka Cita Merata Depresi Atau Kesehatan Yang Mendalam Putus Asa Stres Yang Sangat Menekan Dan Sebagai Rangkaian Akibatnya Bisa Akan Terjadi Muncul Penyakit Juga Akibat Tertekan Ini Muncul Penyakit Karena Stres Penyakit Gangguan Mental Kesehatan Mental Terganggu Lama-lama Fisiknya Terganggu Tadi Kemarahan Memuncak Pun Sama Akan Menyebabkan Penyakit Fisik Juga Contohnya Adalah Yang Pasti Orang Yang Marah Sangat Tensinya Akan Tinggi Lalu Lama-lama Ketensi Tinggi Akan Mengakibatkan Banyak Sistem Kardiofaskuler Dua-duanya Ini Dosa Dalam Bentuk Kemarahan Yang Memuncak Atau Kemarahan Yang Tertekan Dalam Puncak Akhirnya Itu Dua-duanya Bisa Terjadi Pembunuhan Kalau Marah Yang Memuncak Dia Bisa Membunuh Orang Lain Kalau Marah Yang Tertekan Dia Bisa Bunuh Diri Itu Akibat Yang Sang Meruk Dari Dosa Kita Lanjut Tentang Sang Buddha Itu Mengajarkan Ada Dua Macam Kekayaan Yaitu Kekayaan Materi Dan Kekayaan Dhamah Kekayaan Materi Ada Seperti Kekayaan Yang Dalam Bentuk Yang Bergerak Seperti Kendaraan Atau Benda-benda Lainnya Yang Bisa Dipindah-pindah Ada Kekayaan Yang Tidak Bersah Bergerak Seperti Rumah Tanah Kebun Dan Lain-lain Sedangkan Kekayaan Yang Berupa Dhamma Adalah Kekayaan Yang Berupa Kebajikan Bisa 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 Meliputi Keyakinan Sada Silah Atau Malu Berbuat Jahat Takut Berbuat Jahat Kiri Dan Otapa Atau Memiliki Pengetahuan Luas Atau Pandai Dalam Bidang Pengetahuan Umum Termasuk Kedermawanan Dan Kebijaksanaan Kita Semua Masing-masing Memiliki Dua Kekayaan Dua Kekayaan Inilah Yang Bisa Menimbulkan Atau Menyebabkan Seseorang Timbul Isat Atau Iri Hati Iri Hati Terhadap Materi Misalnya Orang Lain Lebih Kaya Lebih Banyak Harta Benda Atau Mungkin Iri Hati Karena Orang Lain Kebijaksanaannya Lebih Dari Dia Pengetahuannya Lebih Lebih Cedas Atau Kemoralannya Lebih Dari Dia Itu Juga Bisa Menyebabkan Orang Iri Hati Dua Macam Kekayaan Inilah Yang Bisa Menyebabkan Orang Iri Hati Lalu Lanjut Macaya Atau Kekikiran Di sini Ada Lima Macam Kekikiran Yaitu Kekikiran Tanah Keluarga Keuntungan Kemasyuran Atau Keelokan Dan Kekikiran Pengetahuan Kekikiran Tanah Itu Adalah Misalnya Kita Tidak Senang Misalnya Ada Teman Kita Misalnya Ingin Menginap Di rumah Kita Kita Tidak Mau Karena Tidak Tenang Atau Yang Lebih Jelas Lagi Misalnya Suatu Negara Tidak Mau Membantu Masyarakat Atau Penduduk Dari Negara Lain Yang Sedang Kesusahan Mau Pindah Ke Negaranya Itu Ditolak Contohnya Kekikiran Keluarga Adalah Kita Senang Dengan Keluarga Kita Yang Misalnya Terhormat Berkedudukan Tinggi Dan kita Tidak Mau Membagikan Apa yang Kita Miliki Atau Membantu Mereka Yang Sedang Kekurangan Atau Lebih rendah Dari Kita Kekikiran 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 Keuntungan Biasa Seperti Pelit Dan Sebagainya Kalau Kemasyuran Atau Keelokan Kita Berarti Tidak Menginginkan Orang Lain Lebih Termasyur Atau Lebih tenar Dari Kita Dan Kekikiran Pengetahuan Kita Tidak Tidak Ingin Atau Tidak Mau Atau Tidak Mau Berbagi Pengetahuan Yang Kita Miliki Lalu Kukucak Atau Penyesalan Atau Kekhawatiran Ada Dua Macam Bentuk Kukucak Yaitu Yang Pertama Adalah Terhadap Sesuatu Hal Yang Telah Dilakukan Dengan Salah Jadi Kita Menyesali Suatu Hal Atau Perbuatan Yang Telah Kita Lakukan Dengan Salah Atau Kesalahan Kita Kita Menyesali Yang Kedua Adalah Kerisauan Atau Suatu Perbuatan Baik Dan Benar Yang Belum Selesai Dilakukan Atau Juga Bisa Dengan Kita Telah Melewatkan Kesempatan Untuk Berbuat Baik Dan Kita Menyesalinya Jadi Penyesalan Itu Hati-hati Penyesalan Mungkin Bagi Umum Itu Dirasakan Sebagai Hal Yang Baik Kita Menyesal Karena Kita Telah Berbuat Salah Itu Hal Yang Baik Atau Kita Menyesal Kenapa Perbuatan Baik Itu Kita Lewatkan Kesempatannya Tapi Di sini Kita Ternyata Penyesalan Atau Bisa Ini Adalah Perbuatan Yang Termasuk Kedalam Dosa Jadi Tidak Baik Jadi Di sini Juga Dengan Kata Lain Harusnya Kita Itu Bisa Memaafkan Diri Kita Sendiri Kalau Kita Tau Kita Telah Berbuat Salah Kita Tidak Usah Menyesal Kita Maafkan Kita Harus Memaafkan Diri Sendiri Juga Kalau Kita Telah Berbuat Salah Nah Dengan Tidak Menyesal Itu Bukan Berarti Lain Kali Kita Apa Itu Akan Melakukan Perbuatan Salah Itu Lagi Bukan Seperti Itu Maksudnya Itu Sudah Terlewat Sudah Kita Tidak Menyesal Tidak Usah Sesali Tetapi Kita Harus Berusaha Untuk Lain Kali Tidak Berbuat Hal Yang Sama Jadi Berbeda Menyesali Perbuatan Salah Yang Telah Dilakukan Itu Berbeda Dengan Kita Menyadari Lalu Berusaha Lain Kali Supaya Tidak Melakukan Hal Yang Sama Demikian Juga Dengan Perbuatan Baik Yang Belum Selesai Atau Yang Telah Kita Lewatkan Kesempatannya Sama Kita Juga Harus Memaafkan Diri Waktu Supaya Hal Seperti Ini Jangan Terulang Kembali Lalu Yang Ketiga Yaitu Moha Kelompok Moha Ada Empat Moha Sendiri Ketidak Tauan Atau Kegelapan Batin Lalu Akhirika Tidak Malu Untuk Berbuat Jahat Otapa Tidak Takut Untuk Berbuat Jahat Kudaca Atau Kegelisahan Moha Ketidak Tauan Atau Kegelapan Batin Itu Diibaratkan Seperti Kita Melihat Di Dalam Kabut Kita Melihat Di Dalam Kabut Pandangan Kita Terbatas Pandangan Kita Terbatas Kalau Kabutnya Tipis Lumayan Bisa Jauh Lihatnya Tapi Kalau Kabutnya Tebal Mungkin Hanya Dua Tiga Meter Di Depan Kita Kita Sudah Tidak Bisa Melihat Lagi Seperti Itulah Kita Melihat Segala Sesuatu Di Dunia Ini Kita Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Karena Adanya Moha Yang Menutupi Pandangan Kita Atau Menutupi Kebijaksanaan Kita Lalu Akhirika Tidak Malu Untuk Berbuat Jahat Sedangkan Otapa Tidak Takut Untuk Berbuat Jahat Kedua Ini Berpasangan Kalau Akhirika Tidak Malu Untuk Berbuat Jahat Itu Lebih Ke Arah Internal Maksudnya Kita Lebih Tidak Menghargai Diri Kita Sendiri Atau Keluarga Kita Sedangkan Anotapa Tidak Takut Untuk Berbuat Jahat Itu Lebih Ke Arah External Jadi Kita Lebih Tidak Menghargai Orang Lain Seperti Contohnya Misalnya Seseorang Berbuat Katakanlah Korupsi Misalnya Korupsi Nah Orang Itu Kenapa Disebut Tidak Malu Berbuat Jahat Dia Tidak Malu Kalau Misalnya Nanti Suatu Saat Ketahuan Nama Baik Dia Tercemar Dan Bukan Hanya Dia Sendiri Keluarganya Pun Akan Tercemar Nah Lalu Anotapa Kenapa Dia Bisa Berbuat Itu Kenapa Dia Tidak Takut Untuk Berbuat Korupsi Nah Ini Lebih Karena Dia Tidak Menghargai Orang Lain Maksudnya Milik Orang Lain Dia Tahu Sebetulnya Itu Adalah Milik Orang Banyak Tetapi Dia Ambil Saja Jadi Dia Kurang Menghargai Orang Lain Mengambil Milik Orang Lain Kenapa Ini Bisa Terjadi Karena Diliputi Moha Dia Tidak Melihat Apa Kejadian Apa Yang Akan Terjadi Apa Yang Akan Hasil Yang Akan Dia Terima Dengan Perbuatannya Korupsi Itu Dia Tidak Memandang Jauh Tidak Memandang Jauh Atau Mungkin Dia Berpikir Juga Kalau Misalnya Akhirnya Ada Sangsi Misalnya Masuk Penjara Atau Denda Atau Bisa Juga Dia Pikir Sekarang Dapat Berapa Nanti Dengan Hasil Perbuatan Tidakannya Penjara Atau Dendanya Masih Lebih Untung Misalnya Tapi Dia Tidak Lihat Kedepannya Dia Tidak Tau Kalau Perbuatan Itu Nantinya Akan Menyeret Dia Ke Alam Menderita Atau Ke Alam Apa Di Sini Juga Terdapat Udaca Atau Kegelisahan Karena Batinnya Gelisah Dia Tidak Dapat Menangkap Atau Bertahan Pikiran Tidak Dapat Berkonsentrasi Tidak Perbuatan Yang Baik Karena Empat Hal Inilah Semua Perbuatan Baik Itu Dosa Ataupun Loba Didasarkan Empat Hal Ini Ada Moha Di Dalamnya Nah Maka Dari Tadi Sebutkan Moha Adalah Akar Dari Semua Kejahatannya Sedangkan Tiga Akar Kejahatan Itu Kan Loba Dosa Dan Moha Sedangkan Moha Adalah Akar Akar Dari Semua Kejahatan Lalu Karena Tadi Kita Berbicara Tentang Loba Dosa Dan Moha Loba Dosa Dan Moha Disebut Juga Tiga Akar Kejahatan Tiga Akar Kejahatan Disebut Sebagai Kekotoran Batin Atau Kilesa Dan Kita Mengenal Ada Tiga Tingkat Yang pertama Adalah Witi Kama Kilesa Atau Kilesa Yang Kasar Yang Dapat Keluar Melalui Jasmani Dan Perkataan Contohnya Ketika Seseorang Marah Teriak Teriak Nampak Orang Tendang Kursi Tendang Pintu Lempar Piring Dan Sebagainya Itu Itu Perbuatan Kilesa Yang Kasar Semua Orang Tahu Yang Kedua Adalah Pari Yutana Kilesa Kilesa Yang Menengah Yang Timbul Dalam Pikiran Saja Tetapi Orang Tersebut Bisa Menahannya Tidak Sampai Keluar Melalui Perkataan Atau Melalui Badan Jasmani Atau Tindakan Jadi Yang Tahu Hanyalah Diri Orang Tersebut Orang Lain Gak Bisa Lihat Karena Dia Bisa Menekannya Begitu Kemarahan Muncul Keserakahan Muncul Dia Menyadarinya Dan Dia Bisa Menekannya Sehingga Tidak Keluar Melalui Tindakan Atau Perkataan Yang Ketiga Adalah Anusaya Kilesa Yaitu Kilesa Yang Halus Yang Tidur Dalam Batin Tidak Ada Siapapun Yang Mengetahuinya Kecuali Yang Mahasuci Nah Ini Kilesa Halus Ini Sangat Halus Kita Sulit Untuk Menyadarinya Yang Tau Yang Bisa Adalah Yang Mahasuci Buddha Yang Mahasuci Buddha Maksudnya Yang Bisa Tau Dan Seseorang Arahat Itu Dia Sudah Bisa Mengikis Anusaya Kilesa Ini Anusaya Kilesa Ini Kilesa Yang Sangat Halus Ini Baru Bisa Dieradikasi Oleh Arahantan Naga Kita Lanjutkan Nah Tadi Karena Ada Tiga Tingkat Kilesa Terus Cara Basmi Kilesanya Gimana Supaya Kita Tidak Menjadi Menderita Karnanya Atau Menjadi Tidak Nyaman Atau Menjadikan Hasil Dari Perbuatan Kilesa Itu Tidak Ada Jadi Kita Harus Membasmi Kilesa Karena Tadi Ada Tiga Tingkat Kilesa Maka Cara Membasminya Juga Ada Tiga Yang Pertama Tadi Kilesa Yang Kasar Yaitu Witika Makilesa Ini Dia Bisa Dibasmi Selama Seseorang Melakukan Atau Melaksanakan Sila Melaksanakan Sila Kalau Di Dalam Cita Berarti Dia Memakai Mahakusaha Cita Dia Menimbulkan Mahakusaha Cita Cara Pembasmiannya Adalah Disebut Dengan Tadanga Pahata Lalu Kilesa Tingkat Yang Kedua Yaitu Yang Menengah Pertama Kilesa Ini Bisa Dilenyapkan Selama Seseorang Berada Dalam Kekuatan Jana Atau Kalau Di Dalam Cita Disebut Ketika Seseorang Memunculkan Mahagatha Kusara Cita Atau Kita Berada Di Dalam Jana Selama Kita Berada Di Dalam Jana Pancani Warana Itu Tidak Bisa Muncul Tepkan Dengan Kekuatan Jana Cara Penekanan Ini Disebut Dengan Wikambana Pahana Wikambana Pahana Dan Tadang Apahana Cara Pembahas Semian Kelesa Yang Kasah Dan Menengah Ini Bersifatnya Hanya Sementara Selama Kita Melaksanakan Sila Waktu Muncul Sila Kelesa Kasar Tidak Muncul Selama Kita Dalam Jana Kelesa Menengah Tidak Muncul Tetapi Kalau Kita Tidak Dalam Jana Kelesa Menengah Muncul Waktu Kita Tidak Melaksanakan Sila Lupa Melaksanakan Sila Kelesa Yang Kasar Muncul Lalu Tiga Kelesa Yang Halus Yaitu Anusaya Kelesa Ini Bisa Dibasmi Dengan Panya Atau Kalau Dalam Citanya Adalah Dengan Magacita Cara Pembasmiannya Disebut Dengan Samuceda Pahana Pembasmian Kelesa Dengan Cara Samuceda Pahana Ini Bersifatnya Permanen Jadi Tidak Akan Muncul Lagi Sekali Dibasmi Tidak Akan Muncul Lagi Ini Adalah Cara Membasmi Kelesa Supaya Kita Bisa Hidup Bahagia Kita Bisa Nanti Kelahiran Datang Bahagia Sampai Akhirnya Kita Bisa Keluar Dari Lingkaran Sangsara Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Di Dalam Kurisa Suta Ini Saya Stop Share Terus Saya Kembalikan Kepada Bu Rata Terima Kasih Terima Kasih Dokindela Atas Penjelasannya Penjelasan Mengenai Loba Dosa Dan Moha Mungkin Dari Bapak Dan Ibu Yang Ingin Bertanya Saya Silakan Silakan Resen Atau Bisa Cet Di Kolom Cet Ditor Ditor Tanya Diti Diti Masuk Kedalam Loba Bukan Gemoha Diti Pandangan Salah Lebih Itu Ya Ya betul Diti Masuknya Kedalam Kelompok Loba Lofika Yang Maksud Lofika Iya Sekilas Kan Pandangan Salah Karena Dia Tidak Tahu Maksudnya Pandangan Salah Menganggap Lima Agregat Ini Sebagai Diri Ya Dia Melekat Dengan Diri Ini Seperti Itu Sehingga Menganggap Inilah Diriku Dia Menganggap Lima Agregat Ini Pancak Kanda Kita Ini Itu Kekal Jadi Yang Ngomong Inilah Diri Saya Gitu Nah Kenapa Dia Bisa Diti Di Dalam Loba Itu Kan Tadi Dikatakan Tetap Ada Moha Yang Moha Empat Ini Tetap Ada Kenapa Dia Bisa Berpikir Diri Ini Pancak Anda Ini Adalah Saya Maaf Sebentar Lobet Terima 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 Kenapa Dia berpikir Diri ini Atau Pancak Kanda Ini Diriku Tetap Ada Moha Dia Tidak Bisa Melihat Fenomena Yang Terjadi Di Dalam Diri Ini Bahwa Sebenarnya Diri Kita Ini Hanya Terdiri Dari Pancak Jasmani Dan Rupa Ini Bisa Tidak Kekal Bisa Berubah Dan Rupa Ini Pun Kalau Kita Bagi Lagi Sebetulnya Ada 28 Unsur Seperti Itu Jadi Mocha Tuka Empat Yaitu Moha Akhirika Anotapa Dan Udaca Itu Ada Di Dalam Semua Tindakan Kita Yang Berwujud Loba Dan Dosa Gimana Anak Posison Silahkan Pak Eric Daya Dokter Berarti Selain Di dalam Golongan Noba Ya Seperti Tadi Dinyatakan Bahwa Moha Juga Akar Dari Setelah Akar Pertanyaan Saya Apakah Bisa Juga Diti Masuk Kedalam Golongan Dosa Misalnya Ya Terima Kasih Tanya Tidak Bisa Kalau Diti Tetap Di Dalam Loba Kelompoknya Jadi Di Dalam Loba Itu Tidak Ada Dosa Di Dalam Dosa Juga Tidak Ada Loba Berbeda Loba Dosa Itu Kelompok Tersendiri Lalu Dokter Apakah Dosa Loba Dosa Moha Ini Bisa Menjadi Internal Dan External Tadi Seperti Kikir Tadi Saya Menangkap Bahasanya Dokter Ini Memberikan Yang secara Internal Jadi Kita Punya Tanah Tapi Kita Tidak Mau Berbagi Menangkap Itu Internal Tapi Adakah Yang Disebut Sebagai External Misalnya Kita Tidak Punya Tanah Tapi Kita Merindukan Tanah Orang Lain Jadi Kita Berusaha Bagaimana Caranya Biar Tanah Orang Lain Itu Bisa Kita Miliki Apakah Disini Ada Perbedaan Antara Internal Dan External Terima kasih Terima kasih Pak Heri Kalau Kikir Itu Tidak Dibagi Internal Atau External Yang Tadi Saya Jelaskan Lebih Ke Arah Internal Atau Lebih Ke Arah External Akhirika Dan Akhirika Lebih Ke Arah Internal An Otapa Lebih Eksternal Tapi Kalau Kikir Kita Tidak Ada Internal External Kita Kikir Aja Kikir Itu Pelit Kita Tidak Mau Ngebagi Kepada Orang Lain Apa Yang Milik Kita Kita Mau Bagikan Kepada Orang Lain Kita Tidak Ingin Orang Lain Ikut Menikmati Harta Benda Milik Kita Maksudnya Tetapi Kalau Misalnya Sekarang Kita Tidak Punya Yang Kayak Tadi Misalnya Sekarang Saya Belum Punya Rumah Saya Belum Punya Rumah Lalu Saya Menginginkan Rumah Atau Kita Berusaha Ingin Merebut Atau Apa Menginginkan Rumah Orang Lain Itu Berarti Yang Muncul Adalah Loba Loba Karena Kita Menginginkan Menginginkan Kalau Macaria Atau Kekikiran Itu Kita Tidak Menginginkan Kita Tidak Menginginkan Orang Lain Menikmati Apa Yang Kita Punya Bisa Diterima Enggak Itu Perbedaannya Tanangannya Berarti Berarti Kekir itu Bukan seraka Berarti Lebih mudanya Itu Apa Pelin Kita Enggak Mau Berbagi Tidak Mau Berbagi Kita Tidak Ingin Orang Lain Ikut Menikmati Apa Yang Kita Punya Gitu Udah Ditangkap Dokter Bisa Ditangkap Mungkin Ada pertanyaan Dari Yang Lain Silahkan Kayaknya Udah Pada Jelas Burat Kalau Menambahkan Silahkan Ya Ya Cilusi Itu yang Tadi Ada Tentang Udah Caya Terjemahannya Udah Caya Itu kan Sebagai Sebagai Nah Kalau Bedanya Apa Dengan Beda Gak Dengan Kebingungan Karena Kalau Kemarin Dengar Dari Nah Nah Ini Mungkin Bahasa Indonesia Gelisah dan Bingung Sama Enggak Sih Itu Juga Karena Terjemahan Susah Sudah Sudah Memang Lebih Banyak Diterjemahkan Sebagai Kegelisahan Yang dimaksud Adalah Kegelisahan Pikiran Tidak Bisa Terfokus Pada Satu Hal Pikiran Tidak Bisa Terfokus Pada Satu Hal Seperti Contohnya Begini Contohnya Kita Sekarang Pergi Kerja Pagi Hari Terus Agak Kesiangan Pagi Itu Kita Agak Kesiangan Nah Begitu Kita Sudah Sampai Di tempat Kerja Agak Siang Sedikit Terus Ingat Tadi Saya Pergi Kerja Itu Kompor Sudah Dimatikan Belum Ya Karena Tadi Buru-buru Diingat Ingat Lupa Engat Keingat Sudah Mati Atau Belum Akhirnya Kita Gelisah Kira Nggak Bisa Fokusannya Tengah Tau Jadi Gelisah Terhadap Kejadian Yang Sudah Terjadi Kalau Udaca Itu Lebih Contohnya Seperti Itu Pikiran Kita Nggak Bisa Fokus Ke Satu Hal Karena Ya Itu Kayak Tadi Mungkin Mirip-mirip Juga Dengan Imu Atau Apalah Dan Sebagainya Pokoknya Contohnya Seperti Itulah Kalau Di Kemarin Dijelasan Sih Kalau Kegelin Itu Lebih Kepada Masuk Kekhawatiran Yang Bisa Dikategorikan Dalam Kategori Dosa Itu Ya Katanya Seperti Itu Kalau Lebih Gini Lebih Kepingungan Karena Kalau Dibingungan Itu Tidak Ada Keputusan Kalau Kekhawatiran Kan Bagi Ada Rasa Berlisah Itu Ya Khawatir Khawatir Kayak Kekhawatir Banyak Hal Khawatir Karena Sudah Melakukan Hal Yang Salah Ketahuan Kekhawatir Apa Seperti itu Apa Jelasannya Seperti itu Memang Kalau Memang Kalau Di Romopan Memang Kedaca Itu Seperti Kedaca Juga Penangkirannya Itu Tidak Termasuk Kedalam Kekhawatir Kekhawatir Atau Menyesalan Ada Dua Hal Yang Tadi Terhadap Perbuatan Salah Yang Telah Kita Lakukan Yang Kedua Adalah Perbuatan Baik Yang Telah Kita Lewatkan Kesempatannya Itu Masuk Kekhawatir Kalau Kekhawatiran Udah Cah Itu Seperti Tadi Contohnya Lalu Kalau Seperti Kita Pada Waktu Meditasi Kita Belum Bisa Pegang Objek Pikiran Kita Belum Terfokus Itu Kudaca Seperti Itu Memang Untuk Urusan Perjemahan Bahasa Ini Kalau Menurut saya Memang Sulit Kita Mau Mengambil Kata Yang Mana Jadi Kalau Saya Lebih Memikirkannya Kita Tahu Konteks Oh Kukuca Itu Seperti Itu Kita Ada Dua Hal Terhadap Perbuatan Salah Yang Kita Lakukan Atau Perbuatan Baik Yang Kita Lewatkan Kesempatannya Nah Itu Sudah Terserah Mau Diterjemahkan Sebagai Apa Nyesel Khawatir Cemas Atau Apa Saya Enggak Ngerti Pokoknya Kukuca Kalau Saya Lebih Kayak Gitu Bingung Juga Untuk Mencari Kata Kalimat Yang Benar Benar Tepat Agak Sulit Sama Seperti Moha Moha Delusi Kita Mau Terjemahkan Apa Kegelapan Batin Kebodohan Batin Juga Saya Rasa Enggak Kurang Pas Juga Botoh Batin Ini Apa Gelap Batin Itu Juga Apa Gitu Jadi Kayaknya Lebih Cocoknya Kita Deskripsikan Kata Itu Kalau Menurut Saya Seperti Itu Makanya Kalau Saya Lebih Cenderung Belajar Itu Kata Dalam Istri Doasa Palu Itu Jangan Dihilangkan Jangan Dihilangkan Kalau enggak Bingung Kalau Dihilangkan Bisa Ketuker Tuker Kalau menurut Saya Seperti itu Baik Terima kasih Iya Sama Sama Padangan Katanya Agak Sulit Ya Dok Ya Kalau Contoh Contoh Mungkin Bisa Lebih Kegambar Jadinya Kalau Saya Begitu Burat Tetap Harus Dideskripsikan Dinarasikan Kalau Diambil Terjemahan Terjemahan Dalam Bahasa Inggris Rupa Rupa Juga Bingung Kalau Setelah Tadi Mau Menambahkan Silahkan Yang Tadi Di Komentar Ada Itu Yang Moha Itu Selalu Bingung Dia Benar Juga Kalau Moha Selalu Bingung Atau Pelupa Yang Tadi Yang Apa Yabu Yabuyena Hisata Tanhaya Peti Wisaing Upapat Janti Yang Tadi Di Slide Ada Slide Itu Bisa Ditampilin Lagi Iya Oke Sebentar Terima kasih Terima kasih. Semua malu dengan selalu bingung. Nica Samu Lahang ini selalu bingung, selalu pelupa oleh Karena Moha. Sehingga dia terlahir di alam binatang, terlahir di kelahiran binatang. Nica Samu Lahang. Samu Lahang ini bingung dia, selalu bingung, selalu pelupa. Ya mungkin bisa juga diterimakannya gelisah atau strip bingung ya. Iya, jadi ya Tapa, Moha, Akhidika, Anotapa, Udaca ya. Udaca ya bingung bisa itu, pelisah bingung. Tapi kalau bingungnya gini kok, misalnya sekarang bingung dengan ragu-ragu mirip enggak? Beda. Kalau ragu-ragu kan kita buat kangka atau kicikica ya, gitu ya biasanya. Oh enggak, rangkaian kata bahasa Indonesia. Ini saya stop aja. Oh, ini ada satu lagi. Yebu Yena ini ya. Yebu Yena, ya Yebu Yena yang loba. Yang loba. Yebu Yena ini jangan semua, tapi sebagian besar atau kebanyakan. Nah ini, jangan semua ini sebenarnya. Sebenarnya ada juga kan di kisah kata ya, tapi sama pada atau jatah, sama pada kayaknya ya. Yang orang karena kebencian, dia malah lahir jadi peta kan gitu kan. Nah, jadi bukan karena semuanya, karena tanha jadi peta, bisa juga kadang-kadang dosa jadi peta bisa gitu. Ada kan yang kisah-kisah saya lupa lah. Ya, betul. Nah, jadi ini bukan semua makhluk, tapi sebagian besar atau kebanyakan. Yebu Yena ya. Jadi saya pernah ditanya, ini kan katanya semua terlahir di peta karena kekuatan tanha atau loba. Kok ini kisahnya dia karena kebencian jadi peta gitu loh. Ya benar, tapi soalnya kalimat ini nggak salah, karena ini sebagian besar, bukan semua. Itu aja sih. Iya, terima kasih kok tambahannya. Gimana ini? Sudah di stop atau bagaimana? Cukup, ya mungkin. Cukup ya, oke. Oh iya, tadi jadi bingung dan ragu-ragu gimana nih? Kalau misalnya orang bingung nih saya yang mau pilih barang A atau B. Ragu-ragu nih mau pilih barang A atau B. Beda ya. Maksudnya kalau ragu-ragu biasanya kita mengkonotasi kata ragu-ragu dalam dama ya, dalam padan kata dama kan untuk uci pica atau kangkang. Nggak, enggak. Maksud saya dalam kontek bahasa Indonesia loh ini. Kontek bahasa Indonesia kita. Bisa. Ya, jadi sama. Jadi kadang-kadang kita pilih kata ragu-ragu karena ada konotasinya yang sesuatu. Nah, bingung konotasinya apa, ragu-ragu konotasinya apa gitu. Sebenarnya kesepakatan aja sih ya biasanya gitu ya. Maka itu yang saya bilang tadi. Kalau bahasa Indonesia itu sulit. Sekarang bingung dan ragu-ragu misalnya sekarang saya dihadapkan nih. Ada dua pilihan misalnya. Milih mau ngerjain atau mau memilih barang yang A atau mau memilih barang yang B. Itu bingung ya. Yang A bagusnya ini, jeleknya ini. Yang B bagusnya ini, jeleknya ini. Ragu-ragu jadinya mau pilih yang mana ya. Lebih bagus mana A dan B. Nah, itu gimana? Kan sulit. Lebih kebingung lah. Walaupun dalam bahasa sehari-hari ragu-ragu gitu kan. Maksudnya gini, jadi satu kata itu untuk konotasi satu hal gitu ya. Kita, nama saya kan dari Pali ke Indo. Nah, Indonya ini kita mau pilih kata apa untuk konotasi itu gitu kan. Tapi kalau ragu-ragu kita misalnya pilih ke Wichikita. Nah, ke Wichikita kan ada delapan ya? Ada delapan. Nah, pokoknya yang berhubungan delapan hal itu kita pakai kata ragu-ragu gitu. Ya kan? Ya, itu makanya yang tadi saya bilang. Tetap katap istilah Pali itu lebih baik tetap disertakan kalau menurut saya. Soalnya kalau nanti dalam bahasa Indonesia jadi seperti itu tuh. Jadi dia konotasinya nggak jauh gitu ya. Karena kita kan belum bakukan kata Pali ini, bahasa Indonesia-nya ini. Kita kan belum bakukan, nggak tahu. Belum ada kesepakatan gitu lah ya. Ya, betul. Tapi ya seperti penjelasan dokter tadi lah. Misalnya Masa Ria yang penting konteksnya mengenai apa, Masa Ria itu seperti apa. Kenapa nggak kita pilih kata pelit daripada kikir? Ya boleh-boleh aja. Cuma yang penting kan konteksnya seperti apa. Kalau pelit dan kikir kayaknya sama percis itu. Kayaknya semua orang sudah satu paham. Tapi kalau nulis pelit saya rasa nggak akan salah. Soalnya pelit. Kikir dan pelit dalam bahasa Indonesia kayaknya orang nggak akan salah pengertian. Cuma ya itu persepakatan. Kita pilih kata kikir karena merujuk kepada satu hal ini. Nah itu konotasi kan namanya kan sebetulnya. Ya lanjut dok, silahkan. Oh sudah? Kalau tadi saya sudah kok. Silahkan yang mau menambahkan. Mau bertanya dok, bukan menambahkan. Boleh juga kalau saya bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, banyak yang di sini bisa menjawab. Dok, tadi di slide itu kan ada mana kesombongan. Kalau merasa lebih baik, itu kesombongan. Kayaknya oke. Merasa aku lebih rendah, itu masuk ke kesombongan. Iya betul. Nah itu mana itu lebih ke membandingkan atau kesombongan? Nah ini kok, sangat menarik. Makanya sangat menarik sekali mempelajarin buddha dhamma ini. Kita dalam perhatian umum, sombong pasti merasa diri lebih. Iya kan? Kalau kita rendah diri, orang nggak akan ada yang ngomong sombong. Tapi setelah mempelajari buddha dhamma, ternyata itu masuk mana kesombongan? Ini benar-benar sangat menarik bagi saya mempelajari buddha dhamma ini. Terutama buddha psikologi ini ya. Karena apa menurut sang buddha kalau kita lihat? Mana itu kan jadi akhirnya dibagi menjadi sembilan ya. Menjadi sembilan. Dia membandingkan. Karena di sini, kenapa dia disebut sombong? Karena dia membandingkan dirinya atau miliknya dengan orang lain atau milik orang lain. Karena ada perbandingan. Tapi perbandingan ini yang bersikapnya egocentris. Egocentris itu maksudnya, misalnya kita, aduh kok dia, misalnya rumahnya lebih bagus ya dari saya. Terus kita ngomong berpikir, dia rumahnya lebih bagus, saya lebih jelek merasa rendah diri ya. Saya kurang dari dia. Itu adalah kesombongan yang aku lebih rendah. Tapi kalau misalnya, kenapa sih dia kelakuan begitu? Kan sama aja rumah dia sama rumah saya sama bagus ya. Itu adalah kesombongan yang setara. Lalu kalau misalnya rumah kita lebih bagus, terus rumah dia lebih jahit, ini benar-benar sombong dalam arti umum ya. Oh saya merasa lebih bagus, rumah saya lebih kaya dari dia. Jadi kita egocentris. Egocentris itu berpusat pada diri kita sendiri. Beda halnya dengan membandingkan yang tidak egocentris. Kita dalam hidup ini, itu tidak mungkin bebas dari perbandingan. Itu nggak mungkin. Seperti contohnya, kalau misalnya sekarang, dalam hal suatu pertandingan. Jangan bilang dalam suatu pertandingan. Misalnya anak kita sekolah aja. Pasti ada nilai. Ada nilai kan? Nilainya berapa? Dan nilai teman-temannya berapa? Pasti berbeda. Semua anak punya nilai kan? Nah, pasti ada perbandingan. Dengan adanya nilai, pasti ada perbandingan. Oh ini anak, ternyata dalam hal pelajaran ini, dia lebih bagus hasilnya. Anak ini dalam pelajaran ini nilainya lebih jelek. Berarti dia lebih kurang menguasain. Anak ini lebih menguasain. Itu pasti dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan atau melihat itu, pasti selalu ada. Bagaimana supaya ini nggak jadi mana? Supaya nggak jadi mana? Kalau misalnya anak kita nilainya lebih bagus, kita jangan merasa, wah anak saya lebih pintar nih daripada anak kamu. Nggak ada seperti itu. Tapi kita melihat, kenapa misalnya anak saya lebih pintar, oh ternyata dia lebih rajin. Bagaimana caranya misalnya supaya nilainya bertahan atau meningkat? Jadi kita lihat supaya si anak ini misalnya lebih rajin belajar, lebih banyak membaca, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mikirnya sombong, misalnya anak saya lebih pintar dari dia. Ya sudah, kita di situ akan stop. Kita nggak akan berbuat apa-apa lagi. Karena anaknya lebih pintar, ya sudah, biarkan saja anaknya mau nggak belajar, mau nggak baca, karena sudah merasa diri lebih tinggi. Itulah di situ bahayanya mana. Bahayanya mana. Tapi kalau hanya segedaan mengetahui, tidak membandingkan diri kita lebih, itu bukan mana. Jadi memang perbandingan itu kita nggak akan bisa lepas sih dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi disebut perbandingan yang sifatnya egocentris. Kita hanya melihat berpusat kepada diri kita sendiri. Kita nggak melihat orang lain. Seperti misalnya tadi anak teman kita nilainya lebih kecil. Kenapa anak itu nilainya lebih kecil? Taunya pas anaknya, pas lagi ulangan, lagi sakit. Atau pas lagi ulangan, kemarinnya dia pergi. Misalnya diajak orang tua yang nggak bisa baca. Jadi nilainya kurang. Berarti anaknya lebih bodoh, atau lebih usah memahami, karena pas waktu itu dia misalnya lagi sakit. Dan kita nggak melihat itu. Kita merasanya pikir anak saya lebih pintar. Jadi hal-hal seperti itu. Memang ini gimana ya? Agak sulit juga ya? Kita ini harus banyak latihan sih, banyak latihan, banyak belajar sih. Itu memang batasnya itu samar ya. Halus banget batasnya. Gimana kok bisa terima? Iya, setiap saat pasti ada membanding-bandingkan terus ya dok ya? Iya, nggak mungkin lah kita hidup tanpa membandingkan. Memang nggak mungkin. Makanya disebutnya membandingkan yang egocentris. Gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar tahu, oh hanya begitu, kita nggak membandingkan dengan diri sendiri, atau kita perlu sampai dari sendiri. Itu yang nggak akan masuk. Untuk bisa maju pun kita harus bisa lihat orang lain. Oh, orang lain udah sampai di sini. Saya harus sampai di sini. Itu juga kan membanding-bandingkan juga. Membandingkan, tapi bukan bersifat egocentris, Bu. Karena kita lihat, oh dia sampai di situ, bagaimana karena dia sampai di situ? Usaha dia. Kalau kita mau seperti dia, berarti kita harus bagaimana? Itu bukan egocentris. Itu kita melihat bagaimana supaya kita bisa maju. Tapi kalau misalnya egocentris itu, misalnya dia menang pertandingan. Kalah. Nah, kita nggak mau lihat. Misalnya, kenapa sih dia sekarang menang pertandingan? Misalnya, oh dia latihannya seperti ini. Oh dia cari gurunya yang seperti itu. Sekarang saya harus bagaimana? Misalnya, supaya bisa lebih baik. Nah, itu bukan mana. Tetapi kalau dia sekarang menang, kita kurang. Lain kali supaya menang, mengalahkan dia bagaimana ya? Oh, misalnya, nanti lantainya saya bikin licin aja sedikit. Pas dia main, misalnya. Nah, itu akibat dari mana? Kita nggak mau kalah. Nah, itu sih contohnya ya. Kayak gitu. Ya, baik dok. Tadi ada yang resen, Nah, apa ini siapa nih? Ibu, apa bapak, apa saudara atau saudari nih? Silahkan. Ya, boleh open kamera? Bentar ya. Hotihotu, nama budaya. Nama budaya. Nah, nama budaya. Bu, saya mau nanya tentang mana juga? Itu tadi kan disebutkan kalau membandingkan itu dengan yang lebih baik, memunculkan mana? Dengan yang merendahkan diri juga mana? Bagaimana dengan setara itu? Bagaimana setara itu bisa disebut sebagai sebuah kesembongan? Terus cara kita biar, kadang kan paling netral itu pasti kita memikirkan, ya sudah, netral gitu kan. Padahal itu juga termasuk mana? Gimana dong, Bu? Ini langsung ke contoh saja ya, biar kita tahu yang setara itu gimana contoh. Misalnya, ada teman kita nih, terus tiba-tiba katanya dia beli mobil baru nih, bagus. Terus ada teman yang lain bilang, eh, si ex kemarin beli mobil baru loh, bagus. Terus kita mikir, alah, aku juga bisa beli yang kayak gitu dalam pikiran. Aku juga bisa beli yang kayak gitu, enak sama dia aja. Itu kan kita harap gitu loh. Kalau mikirnya, aku bisa lebih dari dia, nah itu berarti gombongan yang lebih tinggi. Kalau yang setara, juga bisa beli yang seperti itu. Memang cuma dia doang. Muncul pikiran seperti itu. Ini sih contoh langsung ya, yang setara ya. Oke. Jadi, kalau dalam keseharian muncul seperti itu, triknya apa sih, Bu? Biar at least netral gitu lah. Ya, least netral, Jadi kita kalau lihat seseorang, itu harus membandingkannya, jangan yang ekosentris yang tadi. Kalau misalnya ada orang yang... Udah kebaiknya sendiri gitu ya, Bu? Jadi kalau misalnya ada teman kita yang naik pangkat lah, katakan lah, naik pangkat, anaknya jadi juara kelas, atau apa, kita ucapkan selamat. Itu adalah latihan kita supaya mana kita bisa menurun. Oke. Salah satu latihan ya, kita ucapkan selamat. Lalu kalau misalnya kita lihat, oh anaknya lebih piter, atau juara lah, bukan lebih piter juara. Misalnya ranking di bawahnya, gimana caranya, misalnya, anaknya itu tadi ranking satu, oh ternyata anaknya di pelajarinnya begini, ya nanti kita arahkan anak kita kalau mau, tapi jangan maksa ya. Ini sih hanya contoh aja ya. Boleh maksa anak. Oh di luar kemampuan dia, ini sih hanya contoh. Nah, jadi ikutin caranya seperti itu. Atau misalnya menang pertandingan, dia menang, kita kalah. Terus kita lihat, gimana caranya dia menang pertandingan, oh ternyata dia misalnya latihannya seperti ini. Nah, kita bisa ikutin misalnya. Itu kan untuk pengembangan diri ya. Kalau untuk tindakan, ya itu tadi kasih selamat. Kalau misalnya, supaya, tadi apa lagi ya? Ini yang, contohnya yang, mana yang meningkatnya, yang superiority complex. Terus tadi, pertanyaannya apa lagi, Bu? Maaf. Itu aja sih. Itu aja ya. Ada. Oh ini, kalau misalnya inferiority complex, supaya kita tidak menghina orang lain. Tadi kan kita yang renah diri ya, yang inferiority complex. Renah diri karena kita kalah. Sekarang, supaya kita tidak timbul superiority complex, atau kita tidak merasa diri lebih tinggi, misalnya ada teman kita yang kurang ya, kita beri dia bantuan, tapi beri bantuannya dengan tulus ya. Bukan dengan memikirkan, nih, aku lebih mampu nih, saya kasihlah kamu kesian, ih kamu kok kayak gembel gitu, jangan berpikir begitu. Tapi, kita munculkan meta dan karunah gitu loh. Kita benar-benar ingin membantu dia. Jadi, kita bukan merendahkan orang lain ya. Jadi, kita tidak akan muncul superiority complex, tapi yang muncul adalah meta dan karunah. itu salah satu latihannya membantu orang lain. Salah satu latihan, oke. Bu, gimana kalau misalnya kita itu mempunyai pendapat yang sama dengan seseorang, itu kan berarti kita merasa kita setara dengan orang tersebut. Apakah itu memunculkan kesombongan? Pendapat yang sama, saya rasa ya enggak ya. Kalau misalnya kita sekarang ngobrol nih, Bu, saya kasih pendapat, misalnya dosa itu gini-gini, ya saya setuju, Bu, memang dosa, misalnya saya gitu. Kita, kalau hanya setuju gitu kan, kita enggak mana ya. Tapi, kalau misalnya, kalau misalnya mana, ah, pendapat kamu mah, saya juga udah ukapkan tadi, bukan pendapat yang aneh, nah itu baru mana gitu loh. Pendapat seperti itu mah enggak aneh misalnya, saya kan udah ngomong tadi seperti itu, atau saya kan sudah punya pemikiran sebelumnya. Jadi pendapat kamu enggak lebih bagus. Itu dalam pikiran kita juga ya, enggak diungkapkan. Itu baru mana yang setara gitu loh. Tapi kalau kita menyetujui dengan pendapat orang lain, ya itu bukan mana. Itu bukan ya? Oke. Soalnya kalau enggak mungkin juga, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menyetujui pendapat orang. Ya, itu munculnya cepat sekali ya, membandingkan itu munculnya cepat sekali. Iya, kalau misalnya dalam diskusi, ya saya setuju, misalnya dengan pendapat itu, ya itu bukan mana. Ya memang kita setuju gitu. Kalau misalnya kita tidak setuju, ya juga bukan. kan setiap orang punya pendapat masing-masing, kita utarakan. Pendapat saya begini, tapi kita tidak merendahkan pendapat orang lain ya. Cuman kita... Terjauh kita tidak merendahkan, dan tidak meninggikan diri itu. Meninggikan. Itu oke ya. Jadi perbandingannya egoistris itu kuncinya. Jadi perbedaan pendapat, yang pendapat itu setiap hari pasti kita akan temui. Iya, benar. Kayak gitu ya Bu, gimana jelas? Ya, terima kasih. Berarti tetap harus introspeksi diri ya dok ya. Anak kan yang tahu itu kan diri sendiri. Iya. Kalau tidak muncul sampai keluar, berarti kiresa yang menengah. Kalau sampai muncul kiresa yang kasar. Iya. Tapi ya benar ya. Jadi memang benar-benar kita harus mengembangkan drama wihara jadinya ya. Meta, Karuna, Mudita, UPK ya. Iya, betul itu. Yang masuk juga itu mengajarkan drama wihara jadinya. Oh, saya suara doking dalam enggak terdengar? Atau di tempat yang lain jelas? Oh, mata. Mungkin tadi agak jauh atau gimana? Sekarang sudah terdengar enggak Bu? Ya, lebih jelas. Oh ya, tadi agak jauh mungkin saya. Soalnya saya enggak pakai speaker tambahan sih, pakai speaker komputer. Oke. Iya, saya suka pakai mikrofon hari ini. Tadi males masang. Padani, bagaimana? Ada tambahan? Wasen? Iya. Iya. Ada tambahan lagi? Mahadi, Mahadi. Mahadi, Mahadi. Mahadi, Mahadi. Ya. Dok, ini mau tanya. Misalnya seseorang yang tentang mana juga sih? Seseorang yang pesimis, seseorang yang optimis, apakah itu termasuk mana enggak ya? Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Contohnya gini. Anggap saya, oh sayang, tidak bisa deh. Mungkin dia ada masalah, dia pesimis dalam dirinya. Enggak bisa maju lagi, down gitu. Stress gitu. Apakah itu termasuk ada mananya enggak ya? Itu berarti enggak ada perbandingan ya. Enggak ada pembandingan kan? Kalau enggak ada pembandingan. Karena stress itu, dia pun enggak ada perbandingan tuh? Bukan termasuk pembandingan. Kalau enggak ada perbandingan, berarti bukan mana. Karena mana kuncinya adalah perbandingan yang ego-sertif. Itu yang stress, down, itu masuknya ke dosa yang arahnya tekan, yang ke bawah. Kalau yang optimis, ah saya bisa gitu. Karena dia optimis kan, apakah ada perbandingan enggak? Dia optimis dengan misalnya, saya bisa, besok saya kaya gitu. Itu kan enggak ada perbandingan kan? Itu enggak ada perbandingan kan? Hanya dirinya. Maksud perbandingan kepada objek yang lain gitu ya? Enggak, enggak bisa. Kalau membandingkan ya harus yang sama dong. Kalau orang ya bandingkan dengan orang. Kalau misalnya barang milik kita ya bandingkannya dengan barang milik orang lain. Atau seperti itu ya kalau membandingkan. Itu kan enggak ada perbandingan. Jadi bukan mana, bukan kesumbungan. Tetapi kalau optimis, saya bisa itu, saya ingin itu. Lebih ke arah loba ya. Lebih ke arah loba. Jadi hati-hati juga para motivator yang memacu kita. Supaya ambisi tinggi untuk memiliki segala. Itu hati-hati. Kalau kita kurang hati-hati itu, kita yang muncul adalah loba. Terima kasih, dok. Iya. Kalau enggak tercapai, malah dosa. Kecewa sedih. Betul. Dosa yang muncul, saya berlandas kan loba. Iya. Aduh, benar-benar nih. Mesti hati-hati banget. Iya, makanya dikatakan satu kejahatan itu bisa diikuti kejahatan yang lainnya. Itu benar-benar sekali kalau kita lihat ya, Bu Rata ya. Luar biasa banget itu yang mahasuci Buda mengajarkan itu. Kalau kita enggak belajar secara umum, kayaknya enggak pikir. Kalau saya enggak belajar Buda Dama, kayaknya kayak pikir hal-hal seperti ini. Enggak belajar, beli itu enggak meditasi, enggak bisa mengetahui gerak-gerik pikiran, lebih sulit ya, Luqya. Sinalnya kayaknya jelek ya, kuningnya. Oh, gitu ya. Aduh, gimana? Sudah bagus. Bagus. Ya, banyak juga ya perbuatan kita sehari-hari yang perbuatan baik, yang berlandaskan. Tadi aku salah ya, banyak ya. Contohnya kalau misalnya kita berdana. Berdana karena mana, ya tadi bisa juga. Karena mana, kalau misalnya pikir, oh dia bisa berdana nih masa saya? Saya enggak bisa sih. Seperti itu. Kan akhirnya berbuatnya, berbuat dananya itu kan baik. Tapi landasannya, landasannya tadi ya, mana ya. Aku salahnya berlandaskan, aku salah. Memang dalam perbuatan sehari-hari kayaknya sering kita jumpai tuh. Sehari-hari banyak yang seperti itu saya rasa. Nah, setelah kita menyadari tahu ini berarti sebaiknya kita berbuat baiknya jangan berlandaskan yang aku salah. Walaupun memang pertama-tama seperti itu. Tapi kalau udah tahu lama-lama ya sebaiknya yang aku salahnya dibuang nih. Soalnya nanti akibatnya jadi ayat tukar, wipaka cinta, bukan mawipaka. Sayang sekali ya. Kalau dia widama kan seperti itu. Mirip bakteri lawan bakteri, dokter. Bakteri baik lawan bakteri jahat. Enggak dong, kalau itu mah peperangan. Peracun-peracun. Seperti peperangan kalau itu sih ya. Udah setengah sepuluh udah kali ya dok ya, cukup ya. Yang lain gak cukup ya. Dok Hindela juga besok mesti. Terima kasih ya dok Hindela untuk penjelasannya. Juga terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya juga. Sehingga kita bisa belajar dan menambah pengetahuan. Ini mesti dipraktekan benar-benar nih yang ini. PR-nya banyak dok. PR kita semua kalau mau kita bisa di mana. Remet terus. Perjalanan masih sangat panjang. Iya benar. Tapi ya bersyukur lah kita bisa mengenal dan juga bisa belajar ya. Setidaknya kan kita tahu lah ada rambu-rambunya. Mudah-mudahan remnya bisa pakem. Ya kita harus sangat bersyukur lah. Kita bisa mengenal loh. Lebih banyak yang belum mengenal ya daripada yang sudah mengenal. Terima kasih atas perhatiannya semua. Bapak Ibu semua. Suki Kontu. Namu Budaya. Namu Budaya. Terima kasih.